Bentrok Rimba Persilatan Jilid 14 Toan Bok Chiel Jien yang mengusulkan agar dengan mengambil undian sebagai pengganti bertanding ilmu silat, sisanya tiga orang tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya, segera Toan Bok Chiel Jien balikan tubuhnya berjalan pergi mengambil ke bambu, kemudian setelah membuat empat batang bambu, kepada tiga orang lainnya sambil tersenyum ujarnya. Di antara empat batang bambu ini, ada satu yang bergambar lingkaran, siapa yang tepat mengambilnya, dialah yang berhak menghukum buncing, tangan Kong Beng Seng segera menyambar mengambil sebuah bambu, ketika dibaliknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera membalikkan tubuhnya untuk berjalan pergi, dalam sekejap metu saja telah pergi tanpa bekas. Sepasang alis Chang San Lui menjadi berkerut, dia memandang sisanya tiga batang bambu, dengan perlahan dia menyongkel sebatang, kemudian dilihatnya, ia memandang sekejap pada Toan Bok Chien Jien, tanpa berkata sepatah kata pun juga meninggalkan tempat itu. Ouyang Bok Chien Jien memandang dua batang bambu terakhir sekejap kepada Toan Bok Chien Jien ujarnya. Toan Bok Heng, kini hanya tinggal dua batang bambu yang terakhir, kita berdua masing-dua mempunyai separuh harapan, benarkah begini sambil tertawa sahut Toan Bok Chien Jien? Memang demikian halnya Ouyang Bok Chien Jien memandang sekejap pada buncing, kemudian memandang Toan Bok Chien Jien lagi, sambil tersenyum katanya. Toan Bok Heng, jika aku mengambil sebatang dan di atasnya tidak ada gambaran lingkarannya, bukankah buncing ini adalah engkau yang berhak untuk menghukumnya sepasang metel, Toan Bok Chien Jien memancarkan sinar tajam, sahutnya. Masih belum dapat dipastikan harus demikian. Sambil tertawa besar Ujaro Ouyang Bok Chien Jien lagi, buncing dihukum olahmu atau olahku tak ada persoalan, tidak peduli dia jatuh ke tanganmu atau ke tanganku juga sukar baginya untuk meloloskan diri dari kematian, tetapi jika empat batang bambu yang Toan Bok Heng buat itu semuanya tak ada gambar lingkarannya, kalau begitu bukankah membuat aku menjadi berbedia telah melihat sikap Toan Bok Chien Jien sedikit mencurigakan, ditambah lagi dia sebenarnya takut kalau ditipu olehnya sehingga baru bertanya demikian. Toan Bok Chien Jien tertawa tergelak tangan kirinya dikencangkan membuat dua batang bambu yang terakhir itu menjadi hancur berantakan, ujarnya. Kau sungguh mengagumkan sekali Ouyang Heng, tetapi mengapa kau dapat mengetahuinya Ouyang Bok Chien tertawa-tawar, sahutnya, aku hanya mencoba-coba saja, aku tahu di antara kita berdua harus mengganti ker untuk melihat siapa yang unggul dan siapa yang kalah di antara kita, tetapi yang masih aku pahami yaitu Toan Bok Heng menghendaki buncing ini untuk apa tanda tanya sepasang alis Toan Bok Chien Jien berdiri, dengan tawar ujarnya. Ouyang Heng apakah mengetahui buncing ini memiliki ilmu silat yang aneh? Bukanlah kepandayan warisan Tan Kocun, Ouyang Bok Chien memandang pada buncing, dia juga pernah merasakan kelihayaan ilmu Tai Chien Kiyusihnya, setelah berpikir sejenak kemudian ujarnya. Sekalipun kepandayannya lebih hebat dan lebih aneh juga tak ada gunanya sambil tertawa-tawar sahut Toan Bok Chien Jien, Saudara, aku tidak menyetujui kalau membunuh mati dia, buncing yang berada di samping mendengar dua orang itu berunding bagaimana caranya untuk menghukum dia, dalam hatinya malah berbalik menjadi tenang, ia memejamkan mati, tak berkata-kata. Kepandayan Ie Bok Tocu di Bulim sudah banyak yang mengetahuinya, sedang dirinya meskipun mendapatkan pelajaran langsung dari Ie Bok Tocu, tetapi sayang luwakangnya terlalu rendah, sehingga tak ada kemampuan untuk beribut dengan iblis-iblis sakti itu. Wee Giok yang berada di sampingnya juga tak berhasil mendapatkan care-care untuk meloloskan diri, apabila orang lain, dia juga tak takut, apalagi Toan Bok Chien Jien dan Ouyang Buk Yee, sekalipun suhunya datang sendiri juga tak bisa berbuat apa-apa. Waktu Toan Bok Chien Jien dan Ouyang Buk Yee sedang meributkan persoalan itu, sekonyong-konyong dari tempat kejauhan berkumandang suara genta yang bertalu-talu. Buncing begitu mendengar suara yang genta itu, semangatnya segera bertambah lipat ganda, orang aneh yang memukul genta ini, baru tak lama telah membantu dia menyembuhkan luka dalamnya, dan kini dalam keadaan yang sangat berbahaya suara genta timbul kembali. Waktu itu Buncing pernah mendapatkan pelajaran ilmu wekang melalui suara genta itu, kini dia mendengar suara itu segera tahu maksudnya dan segera duduk bersemedi, sedang Ouyang Buk Yee dan Toan Bok Chien Jien saling tukar pandangan dan berdiri di samping, dalam hati mereka berpikir bagaimanapun juga mereka tak akan takut pada Buncing. Sedang orang yang membunyikan genta itu akhirnya juga pasti akan muncul, dan mereka akan mencoba-coba kepandayan orang aneh itu. Buncing waktu itu telah dibantu oleh suara genta sehingga hawa murninya berputar ke seluruh jalan darah di dalam tubuhnya, tetapi setelah suara genta itu lenyap waktu dia mencoba mau berlatih ilmu tersebut, ia merasa mendapat kesukaran, dan kini ternyata suara genta itu membantu hawa murninya mengelilingi seluruh tubuhnya. Setelan membantu berputar satu kati, suara genta itu mulai sirap kembali. Sekonyong-konyong suara genta terdengar lagi, mula-mula suara gents itu menuntun hawa murninya berputar terbalik, Buncing menjadi tertegun, tetapi pikirnya kemudian bahwa orang yang membunyikan genta itu terhadapnya tak mengandung maksud jahat, maka menuruti suara genta tersebut yang menuntun jalan hawa murninya ke dalam seluruh tubuh. Sedang hawa murninya berputar terbalik, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi panas, dan rasa panasnya sangat hebat sekali sehingga merasa menderita, bagaikan darahnya sedang bergolak dengan hebatnya. Tetapi suatu kejadian yang aneh telah muncul, setelah hawa murninya berputar terbalik satu kali, ia merasa luekangnya bertambah ratusan kali lipat, kekuatan seluruh tubuhnya bagaikan tak dapat dibendung sama sekali. Begitu suara genta berhenti, tubuh Buncing terpental maju dan melayang menubruk ke arah Toan Bok Cie Jin dan Ouyang Bukie. Ouyang Bukie dengan dingin mendengus, sejak tadi dia telah bermaksud untuk membinasakan Buncing di tangannya, tetapi Toan Bok Cie Jin tak menyetujuinya, kini Buncing dengan sendirinya menubruk ke arahnya, tangannya segera bergerak ke arah Buncing dengan hebatnya. Toan Bok Cie Jin tampak Ouyang Bukie turun tangan, dengan tenangnya ia mundur selangkah ke belakang. Meskipun Buncing telah paham terhadap ilmu Tai Tien Kiusi tapi masih banyak jurus-jurus yang lihai tak dapat digunakan, sekarang dengan bantuan suara genta, hatinya menjadi tergerak tangannya melancarkan satu jurus serangan mencekal tangan Ouyang Bukie. Ouyang Bukie mengetahui dengan jelas lewekang yang dimiliki Buncing, serangannya itu walaupun dengan senaknya melancarkan pukulannya, tetapi adalah satu jurus dari ilmunya Cien Hun Pek Ciyang yaitu jurus Ciyang Ihoan Ingin atau Telaga mengalir bagaikan bayangan burung. Tetapi sambaran Buncing ini menggunakan jurus yang aneh dan lihai, sebanding dengan jurus yang paling hebat. Dari ilmunya, tak sampai Ouyang Bukie selesai memainkan jurusnya, lima jarinya telah mencekal pergelangan tangan Ouyang Bukie. Ouyang Bukie menjadi sangat terkejut, tempat yang dicekal oleh lima jari Buncing ini ternyata dengan tempat menyebabkan tenaganya untuk membalik menjadi lenyap tanpa bekas, dan tahu-tahu Buncing telah melemparkan tubuhnya ke tengah udara, meskipun Ouyang Bukie telah menarik nafas mengeluarkan hawa murninya, tetapi tenaga lemparan Buncing ini ternyata diluar dugaannya semula, sehingga tubuhnya tetap terlempar sejauh dua kaki lebih. To'an Bok Cie Jien nampak tubuh Ouyang Bukie terlempar begitu jauhnya ia menjadi tertegun, sedang pada saat itu tubuh Bo'an Cing telah menubruk ke arahnya. To'an Bok Cie Jien tak mengetahui kalau Buncing telah mengalami pembalikan jalan darah mengalirnya hawa murni di seluruh tubuhnya, ia mengira karena Ouyang Bukie terlalu memandang rendah terhadap musuhnya, sehingga terjungkal dan terlempar demikian jauhnya. Sekarang ia nampak tubuh Buncing terus menubruk ke arahnya, sambil tertawa tergelak ujarnya. Orok kecil, terimalah gentong arakku ini perkataannya baru diucapkan, gentong arak seberat ribuan kati itu telah melayang dan menekan ke arah Buncing. Buncing dengan pundak kirinya sedikit mendorong, telah membuat terpental gentong arak itu, sedang tubuhnya tetap menerjang ke arah tubuh To'an Bok Cie Jien. Dalam hati To'an Bok Cie Jien menjadi terkejut, dengan gusar yang mendengus, tubuhnya berkelit ke samping, tangan kanannya bagaikan kilat menotok jalan darah di belakang tubuh Buncing. Buncing yang oleh suara gentah itu telah memaksa hawa murninya terbalik, menyebabkan letak jalan darahnya menjadi berpindah tempat, sehingga walaupun totokan To'an Bok Cie Jien ini tepat mengenai jalan darahnya, tetapi Buncing bagaikan tak terjadi urusan apa-apa, tangannya balik menggunakan jurus Tautien Ngo Ie atau mengobrak abrik lima gunung. Waktu To'an Bok Cie Jien masih tertegun, tubuhnya telah terlempar sejauh lima kaki. To'an Bok Cie Jien, Ouyang Bok Cie menjadi terkejut, siapakah sebenarnya orang yang membunyikan suara gentah itu, ternyata dimiliki luakang yang demikian tingginya, sudah jelas Buncing merupakan bahaya yang sangat besar, kalau ingin menghukum mati padanya, kiranya juga bukan merupakan pekerjaan yang sulit tapi orang aneh itu tentu takkan mau menerimanya. Dua orang itu mempunyai pendirian yang sama bersama dua kepada Buncing teriaknya. Untuk sementara kuampun ujiwamu sehabis berkata dua orang iblis sakti itu lari menjuku arah datangnya suara gentah itu. Buncing nampak dua orang iblis sakti itu meninggalkan tempat tersebut, ia menjadi termangu-mangu, sejenak kemudian ia mulai merasa hawa murni di dalam tubuhnya menjadi terbuyar pada jidatnya segera mengalir keringat dingin cepat ia duduk bersila untuk menjalankan pernapasan. Dwe Giok yang nampak lewekang Buncing menjadi demikian tingginya, menjadi sangat terkejut, kini nampak lagi pada jidat Buncing penuh dengan keringat dingin, hatinya menjadi merasa khawatir dengan terburu-buru ia lari datang mendekat. Buncing merasa setelah hawa murninya dialirkan terbalik, pada saat-saat itu hawa lewekangnya memangnya. Berlimpah-limpah tetapi setelah normal kembali tubuhnya segera terasa tak bertenaga sama sekali, hatinya diang diam merasa sangat terkejut, berturut-turut ia menjalankan beberapa kali pernapasan di samping itu dalam hatinya berpikir, orang yang membunyikan gentah itu tentunya bukan dari aliran murni, dengan kepandayan yang demikian ini sudah jelas ia berasal dari golongan hitam, tetapi entah siapakah dia sebenarnya tak lama kemudian ia baru dapat bangkit berdiri, tampak Bue Giok berada di sampingnya hatinya mendadak teringat pada jejak Ouyang Bukye dan Toan Bok Chee Jin pikirnya. Dua orang itu tentu akan balik kembali kemari lagi, dengan terburu dua ujarnya kepada Bue Giok. Kita cepat meninggalkan tempat ini, sebelum mereka balik kembali Bue Giok sambil berjalan sambil dengan cemasnya bertanya kepada Bun Ching. Bunto aku, engkau sekarang merasakan bagaimana dengan tertawa sahut Bun Ching. Banyak terima kasih atas perhatianmu kepada aku, aku sekarang sangat baik sekali. Sambil berkata ia memandang sekejap pada Bue Giok dalam hatinya, dia tak dapat merasakan bagaimana rasanya pada saat ini, bagaimanapun juga, ia tetap sangat menyenanginya. Kedua orang itu berlari-lari selama setengah harian, dalam hati Bun Ching berpikir bahwa kini sudah tentu Toan Bok Chee Jin dan Ouyang Bukye tak akan dapat mencarinya lagi, sehingga ia berhenti untuk berlari. Bue Giok tampak wajah dan semangat Bun Ching sangat baik sekali, hatinya menjadi merasa agak lega. Bun Ching memandang pada Bue Giok sekejap kemudian sambil tertawa ujarnya. Nona Bue E sungguh terima kasih kepadamu yang selalu memperhatikan diriku. Bue Giok juga tertawa sahutnya. Kini tak ada urusan lagi, mari kita menuju ke Telaga Tai Ogu untuk menunggu kedatangan Suhu dan Sumo Aimu itu, bagaimana pendapatmu Bun Ching menganggukan kepalanya, sehingga kedua orang itu berjalan menuju ke Telaga Tai Ogu. Sekonyong dua waktu mece Bun Ching melirik ke depan tampak sehtui Hoa, siai Chiaunio dan pemuda berpakaian putih itu berjalan mendatangi ke arah mereka. Bun Ching menjadi tertegun, entah karena apa tiga orang itu kembali mendatangi ke gunung Oe San ini, dengan terburu dua ia menarik tangan Bue E Giok untuk diajak bersembunyi ke dalam hutan Bue E Giok yang tangannya ditarik oleh Bun Ching, hatinya menjadi malu dan kaget, dengan keras ia menarik kembali tangannya, sedang pada saat itu pula sehtu Hoa bertiga telah sampai di sisi mereka. Siai Chiaunio tertawa dingin dan mengejar ke arah mereka. Bun Ching yang tangannya disentak oleh Bue E Giok menjadi termangu dua, sedang pada telapak tangannya timbul perasaan yang sangat aneh, dan pada saat itu pula siai Chiaunio telah datang mendekat. Melihat hal itu, Bue E Giok menjadi tertegun dan dalam hatinya timbul rasa menyesal atas perbuatannya tadi. Bun Ching tahu kini mau melarikan diri pun tak ada gunanya, sebingat ia berdiri tegak menanti kedatangan musuh. Siai Chiaunio tertawa dingin, ia melirik sejenak kepada Bue E Giok, kepada Bun Ching ujarnya. Perjalanan hari ini sungguh tidak sia dua belaka sehingga kembali berjumpa dengan engkau. Bun Ching tertawa-tawar, ia memandang sehtu Hoa dan pemuda berpakaian putih yang mengejar datang, ujarnya. Apakah kamu datang kemari karena urusan tujuh buah Hyoloo peninggalan Tian Jansu itu? Siai Chiaunio tertawa dingin, sahabnya, engkau hanya menjawab betul setengah bagian saja, seluruh dunia Kang Oung telah mengetahui bahwa bulan 8 malam Tiong Chiu di atas Lotengo Eihok Kuo akan mengadakan penyelesaian tentang urusan tujuh buah Hyoloo kuno peninggalan Tian Jansu itu, tetapi kini ternyata hanya tinggal enam buah saja, Chiang Bun Ching dari Siaulin Bei Hei Gwa Tai Su telah wafat. Sedang yang mengetahui berita Hyoloo yang satu ini hanya kau seorang yang mengetahuinya, sepasang matu buncing berkilat, pikirnya. Kiranya adalah karena urusan Hyoloo kuno yang berada dalam telah dana jadingin itu, kemudian dengan tawar ujarnya meskipun aku mengetahui urusan ini, tetapi tidak akan kuberitahukan kepadamu, siai Chiaunio memandang sekejap pada Bu Hei Giyok lalu tanyanya. Siapakah gadis ini sambil tersenyum jawab Bu Hei Giyok? Yang ini mungkin si kebuang merah, siai Chiaunio aku adalah Bu Hei Giyok puteri dari Ketua Perkumpulan Elang Sakti di daerah Sungai Tiang Kang, siang siau kiam hek Bu Hei Hong. siai Chiaunio tertawa dingin, ujarnya. Engkau mengenali aku itulah yang bagus sekali sambil berkata tangannya menyambar ke arah tubuh buncing. Buncing tahu bahwa tangan siai Chiaunio mengandung racun, ia tak berani melawannya dengan tangan kosong. Sereet, pedangnya telah dicabut keluar dan ditusukan ke arah tubuh siai Chiaunio. Sejak kecil sifat tindak tanduk dari siai Chiaunio sangat berbeda sekali dengan sifat dari kakaknya Ie Bok Tochu, semasa masih Tan Kocun masih hidup, ia telah mengetahui akan hal itu, sehingga selamanya ia tak pernah menurunkan kepandainya kepadanya, sedang kepandainya yang dimilikinya sekarang ini pun sebagian besar adalah hasil mencuri belajar dan sebagian lagi adalah ajaran dari sehtu Hoa. Maka dia sudah tentu menganggap bahwa dengan tiem melawan Bok pastilah buncing bukan merupakan lawannya. Dia balikan tenaganya melancarkan sekali serangan, tepat dari tengah pedangnya menyambar masuk. Gerakan pedang buncing segera berubah ia mengeluarkan ilmu Huan Ie Bok Tiam Hoat jurus pertama Cie Bok Pei Tiam atau mengumpulkan kayu mengatur emas, semua gerakan pedangnya bagaikan laksana kayu raksasa yang tergabung menjadi satu, jurus ini begitu dilancarkan keluar dengan tepat telah mematahkan serangan yang dilancarkan oleh siai Chiaunio. Dengan gusar siai Chiaunio mendengus, ia tak percaya jurus pedang dari buncing dapat mematahkan jurus-jurus yang dilancarkannya berturut-turut. Ia melancarkan sepuluh kali pukulan, yang digunakan adalah ilmu Lok Yap Chiang Hoat atau ilmu pukulan daun berguguran yang biasanya paling diandalkan oleh sehtu Hoa. Sepasang tangannya dibalik, bagaikan gugurnya daun di musim gugur, serangan pukulannya meskipun tak begitu hebat, tetapi dengan Ia Bok Chiang Hoat ternyata mempunyai perbedaan yang tersendiri. Buncing segera memainkan ilmu Huan Ia Bok Chiang Hoat dengan kiam menimbulkan bok jurus pedangnya tak putus-putusnya dilancarkan, meskipun tak dapat memenangkannya tetapi setiap jurus yang dilancarkan itu dengan tepat dapat menghindarkan diri dari serangan yang mengancam tempat kelemahan di tubuhnya, sehingga sekalipun Ia menggunakan ilmu Lok Yap Chiang Hoat tetapi untuk sementara waktu juga tak dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya. Sehtu Hoa dengan tenang memandang ke samping atas jalannya pertempuran tersebut, mendadak pemuda berpakaian putih itu berkata, Ayah, Ibu selalu tak dapat memenangkannya, cepat kau maju untuk membekuk pelawan sehtu Hoa yang mendengar perkataan itu jadi tertegun, tetapi Ia tetap berjalan mendesak ke arah buncing. Bu E. Giyok segera mencabut keluar pedang panjangnya, sambil tertawa kepada sehtu Hoa ujarnya. Bu Ampue Bu E. Giyok ingin mendapatkan pelajaran dari Chiampue. Sehtu Hoa balikan tangannya melancarkan dua kali serangan, pedang Bu E. Giyok sedikit direndahkan kemudian diangkat kembali, dengan demikian Ia telah berhasil mengembalikan serangan yang dilancarkan oleh sehtu Hoa. Sehtu Hoa sebenarnya mengira kalau Bu E. Giyok tentu tak akan sanggup menyambut satu kali serangannya, tampak ilmu pedang lawan demikian hebatnya dan anehnya, dia menjadi tertegun, waktu masa mudanya sehtu Hoa telah merantau ke seluruh penjuru dunia. Pengalamannya sangat luas sekali. Kini nampak jurus-jurus pedang yang digunakan Bu E. Giyok itu sangat dikenalnya, pada saat ini yang dapat menggunakan pukulan menurut kehendak hatinya hanyalah terhitung Ne Diyang Hek seorang yang saat itu mewaris kau ilmu Tai Tien Kiyusi kepadanya. Sedang pada ilmu pedang hanyalah Lamher Yat Dian Kuan Im saja, kelihatannya Bu E. Giyok ini kalau bukan murid dari Tien Dian Kuan Im atau si Kuan Im berwajah-wajar tentulah dia adalah cucu muridnya. Sekonyong-konyong, ketika ia mendungakan kepalanya memandang, nampak si A. Chiao Nio sedang terlempar sejauh 7-8 kaki lebih oleh jurus, Sian Chien sengguat atau menjungkir balikan bintang dan bulan, yang dilancarkan oleh Bu E. Giyok dan nampak pula si pemuda yang berpakaian putih itu sedang berteriak kaget, sehtu Hoa menjadi sangat terkejut. Jurus Bu E. Giyok yang baru saja dilancarkan ini ternyata adalah gerakan dari ilmu Tai Tien Kiyusi Begitu ia memandang segera ia dapat mengenalnya, tetapi kegesitan dan kecepatan gerakan tubuh Bun Ching ini kiranya dirinya juga tak mungkin dapat memadahinya. Dia menjadi termangu-mangu, sedang si pemuda yang berpakaian putih itu berteriak keras, Ayah, kau cepat tolong ibu saking gusarnya wajah si A. Chiao Nio berubah menjadi merah padam Dia juga mengenal bahwa jurus yang dilancarkan oleh Bun Ching itu adalah jurus yang lihai dari ilmu Tai Tien Kiyusi Ia hanya tahu menggunakan ilmu bukan ya ilmu itu malahan diturunkan. Bahwa sampai saat ini yang dapat itu hanyalah sehtu Hoa seorang, diturunkan kepada putranya sendiri, kepada Bun Ching, bagaimana soal ini? Tidak membuat si A. Chiao Nio tidak gusar. Dengan dingin ujarnya kepada si pemuda berpakaian putih Anak Hang ambil pedangku kemari Pemuda berpakaian putih itu berjalan maju ke depan dan menyerahkan sebilah pedang kepada si A. Chiao Nio Dengan dingin si A. Chiao Nio mendengus ujarnya Ini adalah ilmu Tai Tien Kiyusi yang diajarkan kepadanya mendengar perkataan si A. Chiao Nio itu Sehtu Hoa dengan tergesa-gesa berjalan mendekati Bun Ching Tampak hal ini Bu E. Giyok dengan cepat mencegah jalan perginya dengan tusukan pedang Ujarnya, Chiao Nio, harap tahan sehtu Hoa di dalam deretan dari murid Tan Kocun Merupakan murid yang paling hebat kepandainya Bukan saja bakatnya yang bagus tetapi rejekinya pun besar sekali Bukan saja dalam Tai Tien Kiyusi tak ada orang yang dapat melawannya Bahkan dalam ilmunya Kun Yun Chiang Hoa pun tak ada tandingannya Serangan pukulannya yang disedot dan ditarik dengan mudah Ia telah menggeser pergi pedang Bu E. Giyok dan melanjutkan langkahnya mendekati Bun Ching Si A. Chiao Nio Dengan gusar mendengus kepada sehtu Hoa Ujarnya, perbuatanmu sungguh sangat bagus sekali Ilmu Tai Tien Kiyusi itu bukannya kau turunkan kepada putramu Malah kau wariskan kepada orang lain Apa biar dia setelah berhasil mempelajarinya lalu digunakan untuk memukul anak istri sendiri Sehtu Hoa bagaikan tidak mendengar semua perkataan itu Dengan termangu-mangu ia memandang Bun Ching Perlahan-lahan ia menghentikan langkahnya Kepada Bun Ching ujarnya Kau, jurusmu itu kau dapat belajar dari mana Bun Ching dengan tertawa-tawar tanyanya mengenai hal ini Kau tak perlu banyak bicara Si A. Chiao Nio yang berdiri di samping setelah mendengar perkataan yang diajukan sehtu Hoa itu Dalam hatinya juga merasa sangat heran pikirnya Kalau dilihat dari pertanyaan yang diajukan itu Agaknya sehtu Hoa ini tidak sedang berbohong dan ilmu yang dipelajari oleh sehtu Hoa Sebenarnya apa yang telah terjadi Sehtu Hoa nampak Bun Ching tidak mau menjawab Tangannya dengan senaknya dipukulkan keluar Secepat kilat mencekal pergelangan tangan Bun Ching dan melemparkan tubuhnya keluar Jurus ini adalah jurus Tien Tiang Tu Hei dari ilmu Tai Tien Kiu Si Bun Ching yang merasa tubuhnya dilemparkan ke tengah udara Segera menarik napas panjang-panjang Begitu tangan kanan sehtu Hoa mengendur Tubuhnya dikencangkan dan balik mencekal tangan Kanannya sehtu Hoa jurus Tien Ti E I E W segera dilancarkan Sehtu Hoa mendengus meskipun dia tak sampai terlempar oleh Bun Ching Tetapi Bun Ching pun tak berhasil pula dilemparkan ke tengah udara Tubuh Bun Ching sedikit merendah Tidak menunggu sampai tubuhnya mencapai tanah Dia melancarkan lagi jurus Tien Song Guat tubuhnya melayang berputar setengah lingkaran Dan melemparkan lagi tubuh sehtu Hoa ke tengah udara Sehingga menyebabkan tubuh sehtu Hoa berjungkir balik sebanyak tiga kali Sehtu Hoa yang terlempar oleh Bun Ching dalam hatinya telah mempunyai perhitungan dan dugaan yang kuat Bun Ching ini tentunya telah mendapatkannya petunjuk dari orang yang berilmu tinggi Dirinya hanya paham sembilan jurus saja Sedang perubahan yang dikuasai oleh Bun Ching sangat banyak dan luas Entah pada saat ini orang berilmu manakah yang masih dapat menggunakan ilmu Taitian Kiyusih Sudah tentu ia tak mengetahui bahwa ilmu Taitian Kiyusih yang didapat Bun Ching ini berasal dari pendekar dalam gua atau Tong Hek Sedangnya yang suyang memberi pelajaran pada sehtu Hoa hanyalah murid angkatan kedua dari Tong Chong Kek itu Tetapi Bun Ching mencapai tanah Dia tahu sudah pasti sehtu Hoa masih dalam keadaan terkejut Jika mau melarikan diri sudah pasti inilah waktunya yang paling tepat Dengan terburu-buru ia berkata pada Bwee Jiok Cepat kita pergi dari sini Tubuh sehtu Hoa segera melayang kepada Bun Ching Ujarnya Jangan lari, aku mau tanya kepadamu Jurus-jurusmu ini kau dapatkan dari mana dia yang terlempar oleh Bun Ching ke tengah udara Mengakibatkan ia menjadi sadar benar-benar Biasanya karena setengah menyesal dan setengahnya lagi gemas akan peristiwa yang terjadi dahulu itu Maka dia lantas pura dua menjadi gila Tetapi lama-kelamaan tak taunya ia malah menjadi setengah gila sungguh dua Kini kembali pada Lityang Su tanpa terasa ia bertanya kepada Bun Ching Dengan tawar Bun Ching bertanya Apakah kau ingin bertemu dengannya waktu itu ketika sehtu Hoa mendapatkan ilmu Taitian Kiyusih Dia telah mengetahui bahwa ilmu yang didapatkannya itu tidaklah lengkap Apalagi Lityang Su bukanlah orang dari aliran murni Mungkin Lityang Su memang sengaja untuk menipu padanya Sedang kini Bun Ching ternyata dapat menggunakan ilmu Taitian Kiyusih yang lengkap Entah karena apa sehingga ia mendapatkannya Siapa dengan dingin Bun Ching menjawab Orang itu telah lama binasa Kalau kau ingin bertemu dengannya bunuh dirilah terlebih dahulu Setelah itu kau dapat bertemu dengannya Sehtu Hoa sedikit menjadi bimbang Siai Chiaunio setelah mengetahui kalau bukan sehtu Hoa yang mengajarkan ilmu tersebut Kepada Bun Ching dengan menenteng pedangnya ia maju ke depan Kepada sehtu Hoa ujarnya Mengapa banyak ribut dengannya Bunuh saja beres Dia maju menerjang Bwe Giok tahu kalau wakang sehtu Hoa terlalu tinggi Dia tak berani melawannya Sedang Bun Ching memiliki rangkaian ilmu yang sangat aneh dan lihai Mungkin masih dapat menyambutnya Pedangnya disabetkan Berturut-turut menerima beberapa kali serangan yang dilancarkan oleh Siai Chiaunio Diikuti dengan membalas beberapa jurus banyaknya Lam Hatsui Hang adalah murid kesayangan dari Tiat Bian Kuan Im Sudah tentu ia memiliki seluruh kepandainya Sedang luakang Bwe Giok sudah tentu jauh lebih tinggi dari Bun Ching sekarang ini Pedangnya diputar sedemikian rupa Ternyata dengan putarannya itu Telah berhasil menerima seluruh jurus serangan yang dilancarkan oleh Siai Chiaunio Sehtu Hoa mendongakan kepalanya Memandang Bun Ching Lalu katanya Jika kau tak mau mengatakan hal yang sesungguhnya akan kubunuh kau Tetapi sekonyong dua matanya tertumbuk pada sesuatu Wajahnya segera berubah hebat Bun Ching ketika mendengar Sehtu Hoa berkata akan membunuhnya Menjadi sangat terkejut Belum lagi ia berpikir nampak wajah Sehtu Hoa berubah demikian hebatnya Segera ia menoleh memandang pada suatu gundukan tanah Berdiri seorang tua berjubah warna kuning Yang jubahnya berkibar-kibar ditiup pangin kumis Dan jenggotnya panjang terurai sepanjang dadanya Dan tangan kanannya mencekal sebilah pedang Sedang matanya memancarkan sinar yang sangat agung dan wibawa Bun Ching tidak mengetahui mengapa Sehtu Hoa demikian Takutnya kepada orang tua itu Dia menjadi termangu-mangu Wajah Sehtu Hoa kini telah berubah normal kembali Dengan perlahan kakek berjubah kuning itu berjalan menuruni gundukan tanah itu Siai Chiaunio yang nampak kedatangan kakek berjubah kuning itu juga menunjukkan rasa yang sangat terkejut Dengan perlahan ia bergeser dan berdiri di samping Sehtu Hoa Si kakek berjubah kuning itu menyapu sekejap pada dua orang itu Kepada Bun Ching ujarnya Engkau ikut aku pergi dari sini Hati Bun Ching segera bergerak Apakah Ciam Poe adalah toa supek ku cukek supek si kekek berjubah kuning itu menganggukan kepalanya Hati Bun Ching menjadi sangat girang Orang itu ternyata adalah Wutu Sin Chun cukek Eieun Entah karena urusan apa hingga dia muncul di tempat ini Meskipun kepandian dari Cukkek Eieun tidak dapat menandingi kepandian dari Sehtu Hoa Bagaimawapun juga ia adalah murid kepala dari Tan Ko Chun Sehingga kewibawaannya masih tetap ada Apalagi dalam hati Sehtu Hoa ini ada sesuatu yang tidak beres Sudah tentu hatinya menjadi merasa agak kedar Ia menganggukan kepalanya Kepada Bun Ching dan balik meninggalkan tempat itu Bun Ching dengan cepat Menggapai ke arah Bue Eie Giok Orang itu bersama-sama mengikuti Cuk Heiq Yun meninggalkan tempat itu Sehtu Hoa dengan perlahan menundukkan kepalanya Sepatah kata pun tak diucapkan keluar Dalam waktu yang singkat ini Su Heng Tei-nya telah berturut-turut muncul kembali Sedang perkataan yang diucapkan oleh Bun Ching itu pun Kalau benar memangnya tak mengakaui Tetapi kalau palsu I yang Su Jika belum meninggal Terhadap dirinya pasti dia tak akan dengan mudah melepaskan dirinya Bun Ching dan Bue Eie Giok yang berjalan mengikuti Cuk Heiq Yun Setelah melewati suatu bukit Cuk Heiq Yun baru berhenti bertindak Bun Ching dengan cepat maju ke depan Dan menjura memberi hormat kepada Toa Supeknya itu sambil ujarnya Keponakan murid Bun Ching memberi hormat kepada Toa Supek Bue Eie Giok pun maju memberi hormat pada Cuk Heiq Yun Dia dengan tenang menganggukan kepalanya Kepada Bun Ching ujarnya Telah banyak tahun aku tak mencampuri urusan dalam dunia Kang Ou Ini kali karena urusan tujuh buah Hioloop peninggalan Tian Jan Su Sebenarnya aku pun tak maun campurinya Tetapi berhubung oleh karena mengetahui ada urusan yang menyangkut perguruan kita pula Maka aku baru datang kemari mencari kau Apakah suhu mu selama ini baik dua saja? Bun Ching menganggukan kepalanya Ujarnya, suhu sangat baik Terima kasih atas perhatian dari Toa Supek Cuk Heiq Yun dengan perlahan menghela nafas Ujarnya Sifat buruk dari sehtu hoa hingga kini tetap tidak berubah Aku sebagai murid kepala dari perguruan kita Sungguh merasa bersalah terhadap suhu mu bun Ching Tau yang sedang dikatakan oleh Cuk Heiq Yun Pendahulu urusan 20 tahun yang lalu Dia tak ada perkataan lain untuk menjawab Terpaksa hanya berdiam diri ujar Cuk Heiq Yun lagi Pertemuan pada bulan 8 malam Tiong Chiu Seluruh dunia perselatan telah mengetahuinya Kalau bukannya sehtu hoa tetap tak berubah Kalau kita dapat mengatur barisan Ngo Heng Kiao Tin Sudah tentu tujuh buah Hiolookuno peninggalan Tian Jan Su itu Dengan mudah dapat jatuh ke tangan kita Tetapi kini lima telah pergi satu Sedang empat iblis sakti telah muncul kembali Sedang merekap pun mengincar tujuh buah Hiolookuno peninggalan Tian Jan Su itu Aku kira terpaksa kita harus mencari Kero yang lain untuk menghadapinya Bun Ching hanya pernah merasakan tingginya luakang empat iblis itu Ia tahu jika empat orang itu ikut serta dalam perebutan ini Kiranya tujuh buah Hiolookuno peninggalan Tian Jan Su ini akan terjatuh ke tangan mereka berempat Kehebatan dari kepandayan Tian Jan Su pada 10 tahun yang lalu Ia pernah melihatnya sendiri ketika berada di puncak gunung Hweing Hingga kini pengalaman itu telah menempel di mana otaknya Meskipun empat orang iblis sakti itu menyombongkan diri berkata bahwa mereka bukannya didesak oleh Tian Jan Su baru menyembunyikan diri Tapi sekalipun kepandayan empat orang iblis sakti itu sangat tinggi sekalipun juga tak mungkin dapat menandingi kehebatan dan kelihayan dari kepandayan Tian Jan Su Terdengar Chu Hek Chien berkata lagi Kalau begitu saja kita turun tangan juga tak ada gunanya Di antara yang hebat tentu ada yang lebih hebat lagi mengenai urusan ini kita tak dapat munculkan diri Terpaksa hanya kau Seoranglah yang harus menghadapi mereka dua itu Bun Ching membungkukan tubuh hujarnya Urusan ini memang sebenarnya Urusan Keponakan muridmu sendiri Chu Hek Chien menggelengkan kepalanya Aku juga bukan mengartikan demikian Maksudku menurut apa yang aku ketahui Bakatmu sangat baik Suhumu yang membantu menyembuhkan luka dalammu setelah pulang Harus beristirahat selama lima tahun baru pulih kembali tenaga dalamnya Engkau ternyata hanya berlatih silat selama lima tahun saja Selama lima tahun dapat menjadi demikian hebatnya Bukanlah orang biasa yang dapat menandinginya Aku hanya mengharapkan kau dalam waktu yang sesingkatnya ini memperdalam tenaga dalammu Kau pun sudah berhasil mempelajari ilmu pusaka Tai Tien Kiyusih yang hebat itu Mungkin dapat berebut kemenangan dari mereka Empat orang iblis sakti itu meskipun merupakan iblis yang tinggi Ilmu silatnya juga tidak mungkin mau menekan yang kecil Kalau memang demikian halnya kau sudah banyak menarik Keuntungan mungkin dapat mencapai kemenangan Bun Ching menjadi tertegun di akhiran Wutu Sin Chun ternyata tahu banyak sekali mengenai dirinya Sudah pasti ia mencari keterangan yang jelas tentang dirinya Tapi harus berbuat bagaimana Chu Hek Chie Yun setelah termenung sejenak ujarnya lagi Meskipun urusan ini sangat sukar Tapi aku kira kau tentu dapat melakukannya Bun Ching merasa sedikit curiga tanyanya kepada Chu Hek Chie Yun Aku harus berbuat bagaimana ujar Chu Hek Chie Yun Waktu kakek gurumu sebelum meninggal pernah berkata padaku tentang suatu persoalan Sekalipun Suhaumu sendiri juga tidak mengetahui Kakek gurumu meskipun pada waktu itu dikalahkan oleh Tian Jansu Tapi sebaliknya Tian Jansu telah mendapatkan pelajaran yang tak terhingga dari kakek gurumu itu Jurus dua silat dari kakek gurumu jauh lebih tinggi dari Tian Jansu Beliau hanya kalah dalam hal mewekang saja Gu Heng Kiam Tin harus menggunakan tenaga lima orang yang digabungkan menjadi satu Kemudian ditambah dengan jurus-jurus pedang yang aneh dan lihai dari seluruh penjuru dunia persilatan Untuk mengalahkan Tian Jansu yang lihai itu dengan pedang pada gua Dimana kakek gurumu melatih ilmu silat telah merasa seluruh kepandayan yang dimiliki oleh dia orang tua Sayang di antara kita Su Heng Te telah terjadi keributan Kalau tidak pasti takkan kalah di tangan Tian Jansu itu Ujar buncing lagi Apakah Toa Supek bermaksud menyuruh aku masuk ke dalam gua itu untuk melihat-lihat Cu Hek Chie yang tersenyum sahutnya Gua itu hanya aku seorang saja yang tahu dimana letaknya Apalagi di dalam gua itu hanya melulu terdapat jurus-jurus silat saja Tapi yang penting adalah Hon Sion Leng Wu atau batu lembab kabut dingin yang terdapat pada gua itu Batu itu dapat membantu kau dalam memperdalam ilmu luakang Buncing juga tak mengetahui apa yang disebut Hon Leng Wu itu Ia tertegun, terpaksa tanyanya Dimana letaknya Cu Hek Chie yang menungakan kepalanya memandang keadaan cuaca kemudian sahutnya Di dalam gunung Lusan Sehabis berkata begitu termenung sejenak kemudian ujarnya lagi Ketika itu kakek gurumu sedang berpesiar di gunung Lusan baru menemukannya Pada waktu itu dia orang tua telah tinggal dalam gua itu selama satu tahun lamanya Setiap jengkal barang yang ada di dalam gua itu adalah hasil jerih payah dari dia orang tua Buncing menganggukan kepala tapi ia tidak mengetahui mengapatan Kocun Pada saat itu di tempat semacam itu pula tak dapat melatih luakangnya Menandingi Tian Jan Su Cu Hek Chie Yun memandang sejenak ke arah Bue Giok Ia yang dipandang oleh Cu Hek Chie Yun segera mengetahui maksud hati dirinya Tak menanti sampai ia membuka mulut segera ujarnya Bue Ampue masih ada urusan lain dengan ini Mohon diri dari Tian Pue Buncing menjadi gelisah, teriaknya Nona Bue Su Huku, Bue Giok tersenyum, sahutnya Suhumu kalau datang ke perkumpulanku Aku tentu dapat menjamunya dengan baik sambil menunggu kedatanganmu sehabis Berkata ia memandang sekejap pada Buncing kemudian balikan tubuhnya dan berjalan pergi Cu Hek Chie Yun yang memandang dari samping ujarnya kepada Buncing Gadis itu sangat pintar dan sopan, hari depannya tentu akan bahagia sekali Dia terhadapmu agaknya sangat baik sekali Jawab Buncing dengan perlahan Nona Bue telah sekali menolong jiwaku Cu Hek Chie Yun menganggukan kepalanya kemudian tanyanya Apakah dalam dirimu sedang memikirkan seseorang mendengar pertanyaan itu Buncing menjadi tertegun, tanyanya Entah apa yang supek maksudkan Cu Hek Chie Yun menghelana pasahutnya Anak engkau tahu, sebagai anak muda haruslah dapat mengendalikan perasaan sendiri Urusanmu aku telah mengetahui seluruhnya Engkau harus berpikir hingga jelas Janganlah menyebabkan orang lain salah menganggap tentang dirimu Buncing berpikir dengan termangu-mangu Bue Giok, Sia Sia Win Bayangan dua orang itu terbayang kembali dalam otaknya Bolak-balik tak henti duanya Dia merasa bagaikan terhadap dua orang gadis itu mempunyai perasaan kasih Tetapi juga agaknya tidak Dalam hatinya mulai merasa menjadi bimbang dan ragu Terdengar Cu Hek Chie Yun berkata lagi Mari kita pergi ke gunung Lusan Setelah sampai di sana aku ada perkataan yang akan ku ucapkan kepadamu Sehabis berkata ia bergerak lari ke depan Buncing mengikuti gerakan Cu Hek Chie Yun itu dari belakangnya Ketika Buncing mendengarkan kepalanya ke arah Cu Hek Chie Yun Tampak sepasang matanya memandang lurus ke depan bagaikan sedang memikirkan sesuatu urusan yang rumit Buncing tak berani mengajak berbicara Ia hanya mengikutinya dari belakang Sebenarnya dia belum merasakan adanya sesuatu di dalam hatinya Begitu Cu Hek Chie Yun bertanya kepadanya Dia baru merasa hal ini sesungguhnya sangat penting sekali Urusan ini tentu bukanlah demikian mudahnya Hari kedua ketika matahari telah terbenam Mereka telah berada di dalam gunung Lusan Dan bermalam semalam di alam terbuka Untuk kemudian mencari gua kuno itu Cu Hek Chie Yun membawa Buncing masuk ke dalam suatu lembah yang sangat sempit dan gelap Setelah berjalan beberapa kali Kemudian melewati lagi celah yang sangat sempit Setelah berjalan agak lama Di depan mereka terbentang sebuah gua Begitu masuk ke dalam gua Nampak suasana dalam gua itu sangat terang Sedang dinding sekitar gua itu penuh dengan ukiran gambar manusia Baik yang baru duduk maupun berdiri Memegang pedang atau dengan kepalan Ukiran itu dibuatnya sangat hidup sekali Diam dua buncing menjadi terkejut Atas kehebatan hasil karyatan Kou Chun ini Setelah maju ke depan beberapa langkah Nampak di depannya terdapat sebuah kolam Di tengah kolam terdapat batu yang berwarna putih Sedang air terjun dengan ras dari atas Dan jatuh di pinggir batu putih itu Yang segera berubah menjadi kabut dingin yang menutupi sekeliling batu putih itu Sebelum buncing berjalan mendekati tempat itu Telah merasakan hawa dingin yang merasuk tulang Dia menjadi agak terkejut Setelah duduk di atas tanah Ia memerintahkan buncing di sampingnya Kemudian ujarnya Kakek gurumu pernah mengalami penderitaan jalan api menuju neraka Di atas Han Sien Langmu ini Hati buncing menjadi tertegun Han Sien Langmu ini ternyata dapat menyebabkan orang mengalami jalan api menuju neraka Urusan ini belum pernah terpikirkan olehnya Cucek Chien berkata lagi Ini juga bukan merupakan suatu hal yang aneh Jika akak punya kemauan yang keras Sudah tentu akan mengalami penderitaan tersebut Kau sebenarnya tak sesuai untuk berlatih di atas Han Sien Langmu ini Tetapi aku ada satu cerita yang hendak ku katakan Kepadamu buncing termenung sejenak kemudian ujarnya Toa supek aku telah berpikir selama dua hari lamanya Apa yang diucapkan Toa supek waktu berada di gunung Oeisan aku masih belum bisa mengetahui bagaimana baiknya Cucek Chien menganggukan kepalanya Sambil tertawa ujarnya Kau sangat jujur Tetapi ceritaku ini kau tak boleh beritahukan kepada suhumu Karena ada hubungannya dengan dia Engkau dapat menyetujuinya bukan buncing menjadi ragu Dua sejenak nampak Cucek Chien wajahnya nampak serius Akhirnya dia menganggukan kepalanya juga Cucek Chien berkata lagi Dua puluh tahun yang lalu Aku juga masih seorang pemuda Dan mengikuti kakek gurumu berdiam di daerah Siapel Sehingga sering berjalan di daerah gurunya berhenti sejenak Kemudian lanjutnya Engkau harus tahu Pada saat itu aku juga berusia lebih dua puluh tahun Dengan usiamu sekarang ini seimbang Sambil berkata kedua matanya memandang terpesona pada butir-butir air yang jatuh dari atas sumbernya Agaknya dia sedang memikirkan masa silam Dan pada saat itu juga padang rumput gurun, kuda, pedang dan seorang pemuda Cucek Chien setelah termenung sejenak kemudian lanjutnya Aku telah bertemu dengan seorang gadis Ia sangat suka kepadaku Aku juga merasa sangat suka kepadanya Kami berdua kemanapun selalu bersama Dia adalah putri dari Tian San Senin Eng atau Elang Sakti dari Gunung Tian San Akhirnya kami berdua menikah Bun Ching menghela nafas lega, pikirnya Kiranya Cucek Chien sedang menceritakan kisahnya semasa masih muda Dia mempunyai istri dan telah menikah Bukankah itu sangat bahagia Cucek Chien memejamkan matanya Kemudian terusnya Nak, engkau jangan kira aku telah selesai bercerita Masih belum Masih terlalu banyak Kemudian lanjutnya lagi Kita hidup bersama Dia juga sangat cantik Tetapi akhirnya kakek gurumu menikahkan suhumu kepada Sehtu Hoa Kau tentunya mengetahui urusan ini Bukan pada hari itu Aku baru merasakan bahwa aku mengawini dia adalah Karena di banyak tempat dia menyerupai suhumu Dan dalam hatiku yang benar dua aku cintai adalah suhumu Hati Bun Ching menjadi tergetar Sehtu Hoa telah menikahi suhunya Ia tahu Tong Long Hek pun diam-diam mencintai suhunya Sungguh tak disangka toa supeknya ini pun diam-diam mencintainya Tetapi urusan itu tak ada seorang pun yang mengetahuinya Cu Hek Chien dengan perlahan melanjutkan ceritanya lagi Sebelum itu aku sendiri juga tak mengetahuinya Engkau tentu dapat mengetahui bukan? Akhirnya aku bagaimana? Terpaksa dia pun mengetahuinya juga Dan ia meninggalkan aku seorang Sehabis berkata dengan lemas Ia menundukkan kepalanya Bun Ching dengan termagu-mangu termenung Manusia memangnya sangat sukar untuk memahami perasaan dirinya sendiri Terdengar Cu Hek Chien melanjutkan lagi Apakah yang dikatakan dari dulu itu Aku sungguh sedikit pun tidak mengetahuinya Tak mungkin pada saat itu aku hanya tak berani untuk mengetahuinya Sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa seperti itu Wajah dan sikap suhaumu sangat berwibawa dan agung Aku tak berani untuk mengetahui perasaanku sendiri Sehabis berkata mendadak Ia mendungakan kepalanya dan berkata kembali Nak engkau sekarang persis seperti aku dahulu Janganlah karena ia mirip seseorang Atau karena telah melepas budi kepadamu Lalu pura-pura mencintainya Hal ini terhadap kau Terhadap dia Semuanya tidak baik Hati Bun Ching kembali tergetar Bayangan dari Sia Sia Win dan Dwe E Giok K.R.M. Bali memenuhi dalam benaknya Cu Hek Chie Yun Lantas berkata lagi Aku dapat melihat Engkau terhadap sumo aimu dan Dwe E Giok Semuanya tak bersungguh hati Dalam hatimu sebenarnya ada siapakah Bun Ching menjadi terkejut berpikir olehnya Pek Hian Ling Tetapi Pek Hian Ling tak pernah terpikir dalam benaknya Cu Hek Chie Yun dengan nada yang sungguh-sungguh berkata Nak jangan kau menipu dirimu sendiri Engkau masih belum bertemu dengan siapa lagi Tanda tanya-tanda tanya Urusan ini tak ada gunanya untuk dirahasiakan Coba kau pikirkan sekali lagi Bun Ching setelah termenung sejenak Sahutnya Toa supek agaknya sudah tak ada orang lain lagi Cuh Hek Chie Yun menghela nafas Sahutnya Waktu itu aku seperti engkau Karena aku merasa tak mungkin Aku akan mencintai suhumu Karena dia adalah Siaw Sumo Aiku Aku menganggapnya sebagai adik kandungku sendiri Apalagi kehendak kakek gurumu Aku juga mengetahuinya Dimana beliau akan menjodohkan suhumu Pada Siaw Tuho Aiku Sudah Tentu Tak mungkin menyetujuinya Bun Ching setelah termenung sejenak Masih saja bayangan dari Sia Siawin dan Dwe Giok yang terlintas di dalam benaknya Dia terus berpikir Orang yang mungkin bisa terjadi Tiba-tiba sebuah bayangan terlintas dalam benaknya Sedang bayangan dari Sia Siawin dan Dwe Giok lenyap dari ingatannya Dia menjadi termangu-mangu Bayangan itu ternyata adalah gambar gadis cantik yang ada pada cermin Dan Tien Tuan Chu Hek Chien nampak wajah Bun Ching berubah Lalu tanyanya Sudah teringatkah Bun Ching menutup rapat kedua matanya Dia sungguh tak berani memikirkannya Ini sungguh tak mungkin akan terjadi Itu semuanya hanya angan-angan belaka Hanya satu gambaran saja Selamanya belum pernah ia bertemu dengan orang itu Bun Ching setelah termenung sejenak perlahan-lahan Ia mengeluarkan cermin Tien Tuan dari dalam sakunya Dan diberikan kepada Chu Hek Chien Chu Hek Chien telah menerimanya Ia memandang sejenak kemudian ujarnya Nak sekarang di hatimu sedang memikirkan apa titik Bun Ching membuka kedua matanya Ujarnya Toa supek Aku selamanya belum pernah bertemu muka dengan gadis itu Tetapi selain gak aku tak dapat memikirkan yang lain lagi Sampai sekarang dia tak dapat hilang dari ingatanku lagi Chu Hek Chien tersenyum Tanyanya Cermin ini kau dapatkan dari mana? Bun Ching lalu menceritakan bagaimana ia mendapatkan cermin itu Dan dia tertolong oleh cermin itu dan sebagainya sampai selesai Chu Hek Chien mangkut dua Lalu ujarnya Ini bukannya tidak mungkin Gadis ini sangat cantik Apalagi dapat dilihat bahwa gadis ini adalah orang yang sangat baik Tetapi titik ia berhenti sejenak dan tertawa tergelak-gelak kemudian lanjutnya Gambar ini dilukis sangat hidup sekali sehingga menyerupai sungguh-sungguh Tetapi gadis ini sekalipun belum mati Kiranya pada saat sekarang sudah merupakan seorang nenek-nenek yang sudah sangat tua Bun Ching menjadi termangu-mangu dan menganggukan kepalanya Urusan ini ia pun percaya tetapi dia lebih percaya ada lain gadis yang mirip Seperti gadis cantik yang ada di dalam cermin tersebut Chu Hek Chien menghela nafas Ujarnya Ini bukanlah merupakan cinta yang benar Dua cinta yang murni Akan diketahui pada saat-saat kau menghadapi hal-hal yang kritis Ada kalanya orang karena dicintai menjadi mencintainya Bun Ching memandang pada Chu Hek Chien Yang dipandang dengan tersenyum ujarnya Aku sekarang ini hanya menghormati dan sayang pada Suhaumu seorang Tetapi aku mencintai istriku Istriku pada saat ini karena dia sangat baik terhadapku Sekarang inikah sudah dipengaruhi oleh lamunan yang bukan-bukan Hal ini kalau diteruskan akan membuat dirimu menjadi menderita Di antara Siang Win dan Dwe E Giok engkau dapat memilih satu di antara mereka Coba kau pikirkan sekali lagi Bun Ching berdiam diri sedang kepalanya ditundukan rendah-rendah Sampai jumpa di video selanjutnya